Sekjen Hizbullah Syed Hassan Nasrullah muncul kembali mengutuk aksi Israel di jalur Gaza. Melalui video terbaru, Nasrullah membongkar kekalahan Zionis yang selama ini ditutupi oleh pasukan Israel. Dikutip dari Pers Today, ada setidaknya 5 poin yang disampaikan Nasrullah dalam video terbaru. Nasrullah mengungkapkan bahwa selama 3 bulan, pasukannya telah melancarkan lebih dari 670 operasi terhadap Zionis. Operasi Hizbullah itu mengakibatkan banyak tentara Zionis terbunuh, sementara 12 ribu lainnya cacat dan mengalami luka. Syed Hassan Nasrullah juga menegaskan bahwa Zionis sengaja menyembunyikan fakta perang. Zionis ditimpa kerugian finansial, hingga banyaknya pasukan tewas di perbatasan Lebanon, namun tak pernah diungkap ke publik. Hingga saat ini, Hizbullah juga menegaskan Israel tidak berani menargetkan wilayah Perut, meski telah membidik wilayah tersebut selama bertahun lamanya. Tewasnya pimpinan Hamas Saleh al-Arauri juga menjadi bendera bagi Hizbullah untuk melakukan agresi besar dan berbahaya di Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.